Intro Salam sejahtera sekalian agar terhindar dari aneka macam kesulitan dalam kehidupan kita Maka kita harus selalu bersikap waspada Dalam Nehemiah pasal yang ke-6 dikisahkan bahwa ada beberapa kelompok orang yang berusaha keras Untuk membunuh Nehemiah karena dia telah berhasil menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem secara berkeliling Dan hanya tinggal memasang pintu-pintu gerbangnya saja Namun orang-orang ini terus gagal tetapi mereka tidak berhenti Mereka kemudian menyuap beberapa pengkhianat dari orang-orang Yahudi sendiri yang mereka bayar untuk mencelakai Nehemiah Ada satu orang dan beberapa orang yang lain berkata kepada Nehemiah bahwa ada sekelompok orang yang membunuh Nehemiah Lalu kemudian mereka menyuruh Nehemiah untuk bersembunyi di dalam baik Allah Dalam Nehemiah 6 E 12 dikatakan Nehemiah tahu betul bahwa nubuatan itu nubuatan palsu Setelah sekalian kenapa Nehemiah tahu karena dia waspada Dia mengerti bahwa dia bukanlah orang Lewi yang boleh masuk ke dalam kompleks baik Allah Dia adalah orang dari suku yang lain yang tidak boleh sembarangan melanggar wewenang imam orang Lewi Dia tahu Tuhan tidak mungkin berfirman untuk melanggar firmannya yang lain Setelah sekalian agar dalam kehidupan ini kita terhindar dari aneka macam masalah Betul-betul kita harus waspada Namun seringkali kita kehilangan kewaspadaan ketika yang datang kepada kita Berupa sesuatu atau seseorang yang tampak tidak membahayakan Contoh ketika yang datang kepada kita dalam wujud wanita cantik atau pria ganteng yang tampak sopan Maka kadang-kadang kemudian kita kehilangan kewaspadaan Dan kemudian kita tertipu atau kena celaka gara-gara kita tidak waspada Kita harus selalu berhati-hati saudara sekalian Ya binatang yang lucu tampak mengemaskan belum tentu tidak berbahaya bagi kita Keadaan yang tampak tenang-tenang ada peribahasa mengatakan air tenang berbuaya Kita harus selalu waspada dalam kehidupan kita agar kita tidak kena masalah Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati